Teman-teman yang terkasih berjumpa lagi di channel ini Teman-teman yang terkasih sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah Masa 40 hari dimana kita diundang Untuk merenungkan sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus Dan juga kita diajak untuk melakukan tindakan-tindakan pertobatan Yang kita tuangkan dalam puasa dan pantang Dan juga tindakan-tindakan karitatif Dalam hari abu-abu nanti kita akan menerima abu sebagai bentuk pertobatan Dan juga kita diajak untuk memasuki misteri-misteri iman Dalam sengsara wafat dan arti berpuncak pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Pada hari raya pasca Bicara tentang puasa kita sering mendengar bahwa Oh puasanya orang katolik itu gampang Puasanya orang katolik itu mudah ringan Karena gak harus makan seharian Atau gak harus berpuasa seperti saudara-saudara kita umat Islam Nah memang kalau dilihat sekilas Puasa kita itu sangat ringan Karena kita masih bisa makan Hanya sekali makan kenyang dan dua kali makan yang lainnya itu Dalam porsi yang sedikit tidak seperti biasanya Dan juga kita diajak untuk berpantang Pantang dari hal-hal yang selama ini mungkin menyenangkan baik kita Atau sangat menjadi kebutuhan yang barangkali berkaitan dengan kesenangan Atau misalnya berkaitan dengan pribadi tertentu Nah tetapi kalau kita mendengar istilah itu Bahwa puasa kita ringan Apakah betul puasa kita betul-betul ringan Nah memang kalau misalnya dibandingkan dengan puasa umat Islam Tentu tidak sebanding Karena mereka memiliki sistem sendiri Yaitu ada waktu untuk sahur Kapan ada waktu imsakiyah Dimana sudah tidak bisa makan lagi Lalu ada waktu untuk berbuka Nah seperti itu siklusnya Tetapi kalau dalam puasa kita Kita ibaratkan puasa itu satu kali 24 jam Jadi kita diminta untuk makan kenyang satu kali Hanya bisa satu kali Dan juga makan yang dua kali lainnya itu Dengan porsi yang sedikit Nah tetapi pertanyaannya Apakah kita bisa melakukan lebih dari itu Tentu jawabannya bisa Kalau misalnya kita merasa bahwa Makan kenyang satu kali Dan juga dua kali Makan dalam porsi yang sedikit itu Masih kurang mengenal baik kita Kita bisa lebih meningkatkan lagi Puasa kita Misalnya makan hanya sekali sehari Itu bisa juga Nah namun yang perlu diingat adalah Soal pertimbangan kesehatan kita masing-masing Kita harus mengenal diri kita Sehingga kita tahu menentukan Apa yang baik bagi diri kita Misalnya kita merasa bahwa Diri kita kurang mampu untuk Melakukan yang lebih ekstrim Daripada yang telah ditentukan Mungkin kita cukup mengikuti itu saja Puasa, makan sekali kenyang Dan juga dua kali makan lainnya Dalam porsi yang sedikit Sebab kesehatan itu yang nomor satu Karena kita pun diajak siapa hari Untuk membangun kesehatan Sehingga kita dapat hidup Dengan penuh sukacita Nah kemudian juga Kita berpuasa Satu kali 24 jam Dibarengi dengan berpantang Nah ketika satu hari itu kita menahan Segala sesuatu yang menjadi kesenangan kita Segala sesuatu yang selama ini menjadi Sumber kenikmatan saat baik kita Atau misalnya kita menahan dari emosi-emosi negatif Dalam satu hari itu Nah tentu itu kan sebuah perjuangan yang besar Jadi tidak bisa dianggap penteng Nah untuk itu Kalau misalnya disebutkan bahwa Kuasa katolik kuasa yang ringan Bagi saya Sama sekali tidak Karena Dengan kita menahan Hawa nafsu kita Menahan kesenangan-kesenangan kita Dan juga Kita berpuasa Satu hari itu Menurut saya itu cukup berat Tetapi dibalik itu semua Kita tidak ingin melihat Berat atau ringannya puasa Tetapi yang terpenting adalah Niat hati kita Niat tulus kita Untuk mewujudkan Rasa tobat kita Rasa penyesalan kita Dengan berpuasa dan berpantang Lebih lanjut lagi Dengan berpuasa dan berpantang Kita turut ambil bagian Dalam solidaritas bersama Saudara-saudara kita Yang mungkin Saat ini Belum bisa menerima Rahmat Seperti yang kita terima sekarang Makanan yang cukup Tempat tinggal yang nyaman Pekerjaan yang baik Dan sebagai macamnya Dengan begitu Kita turut ambil bagian juga Dalam Rasa sedih mereka Nah tentu dalam masa puasa dan pantang ini Kita juga diajak untuk Mengumpulkan atau Menisikan sebagian Dari rezeki kita Untuk kemudian Disalurkan Dalam aksi puasa pembangunan Nah melalui dana inilah Kita juga turut berpartisipasi Bagi saudara-saudari kita Yang masih berkekurangan Dan juga bagi kebutuhan-kebutuhan Menesak lainnya Yang dibutuhkan oleh gereja setempat Nah itulah teman-teman Pandangan dari saya Berkaitan dengan Puasa Katolik Yang dianggap ringan Jadi itulah yang bisa saya berikan Dalam video ini Semoga Selama masa Prapaska ini Kita betul-betul Menyiapkan hati Pikiran dan budi kita Untuk memasuki Peristiwa-peristiwa Dimana Tuhan Yesus Memanggul salib Dan juga akhirnya wafat Dan kemudian Bangkit pada hari yang ketiga Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like Dan juga kalau masih ada pertanyaan Berkaitan dengan masa Prapaska Atau juga berkaitan dengan hal-hal lain Bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Subscribe Karena dengan teman-teman subscribe Teman-teman mendukung channel ini Untuk menjadi lebih besar Dan lebih banyak orang Yang bisa menerima Manfaat dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih